Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama gue Mikael Diki. Gue mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Jurusan Strategi Komunikasi, kelas H, 2020. Kali ini, gue akan membacakan halaman pertama dari karya perdana gue, yang berupa cerpen, yang berjudul, Sesuatu di Malang. Selamat mendengarkan! Lingkungan Baru Nama gue Raka, mahasiswa semester 3 Jurusan Strategi Komunikasi yang masih sibuk dengan tugas-tugas dan kegiatan lainnya di dalam dan di luar perkuliahan. Gue berkuliah di salah satu kampus swasta yang merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan media besar yang terletak di Malang. Sudah hampir 2 tahun gue menetap di Malang, tapi sampai sekarang, gue masih merasa ada sesuatu yang kurang dari kota ini. Buat gue yang biasa tinggal di Depok dan Besar di Jakarta, Malang jadi tempat yang terlalu damai buat gue. Kalau lo pikir gue dari kecil pindah-pindah rumah terus, lo salah! Wah, gue emang dari kecil tinggal di Depok. Tapi dari gue TK sampai SMA, gue selalu sekolah di Jakarta. Gue sendiri juga masih bingung, gue ini sebenarnya besar di mana. Tapi buat sekarang, gue bis gitu dulu aja lah ya. Beda sama Depok yang jadi kota perbatasan, yang gak pernah sepi dari pagi sampai malam, kendaraan pasti akan terus lewat. Kalau pagi biasa ramai sama orang yang mau berangkat ke sekolah, kampus, atau ke tempat kerjanya. Dan kalau sore ramai sama orang yang mau pulang ke rumah mereka, beda waktu malam. Ramai sama gurung-gulungan begal dan geng motor. Yang buat Depok gak kalah bahaya sama jalur Gaza. Sampai-sampai, polisi harus buat tim khusus buat menangani mereka, yaitu tim Jaguar. Kalau lo lagi lewat Depok waktu malam hari, dan lo lagi beruntung, lo bisa lihat langsung aksi kejar-kejaran tim Jaguar sama para begal dan geng motor. Asli, itu pemandangan yang menegangkan. Tapi keren banget. Lo harus lihat langsung sih. Gara-gara itu, Depok dikenal sebagai kota yang penuh begal. Tapi gue bangga sama predikat itu. Soalnya, itu satu-satunya prestasi yang kota Depok punya. Sekian halaman pertama dari Cerpen Perdana Guni, yang berjudul Sesuatu di Malam. Buat lo yang mau tau tentang kelanjutan ceritanya, lo bisa cek di deskripsi. Karena disitu ada link dimana lo bisa baca lengkap Cerpen gue ini. Kalau begitu, terima kasih telah mendengarkan.